Mahalini dan Rizky Febian siap berlangkah ke jinjang yang lebih serius. Pada 7 Mei 2023 kemarin, keduanya melangsungkan pertunangan secara intimate dan hanya dihadiri oleh kerabat dekat. Lini terlihat cantik mengenakan kebaya dan bawahan batik, sedangkan Iki tampil gagal dalam balutan kemeja batik serta celana selaras. Meski dilakukan tertutup, sederet potret acara lamaran itu dibocorkan oleh teman-teman Lini dan Iki. Well, seperti apa momen bahagia Iki dan Lini selama proses acara lamaran? Patengin terus video ini ya, jangan lupa untuk like, komen, dan share videonya. Desainer Aski Febrianti sempat membagikan video persiapan Lini untuk acara pertunangan. Lini terlihat angkul dan elegan dalam balutan kebaya hijau tua. Rambut penyanyi sial tersebut juga digelung rapi. Di sisi lain, makeup artis Benu Suromba juga menunjukkan proses saat merias wajah Lini untuk acara lamaran. Super cantik penampilan Lini di acara lamaran pun banjut pujian dari fans. Dengan romantis, Iki berlutup melamar Lini agar mau menjadi calon istrinya. Anak pertama Sule itu tak lupa menyematkan cincin di jemali tangan Lini. Sesuai dengan adat istiadat, keluarga inti Iki juga memberikan seserahan untuk Lini. Selain cincin, Iki juga memberikan kalung kepada Lini. Kakak putri Delina itu dengan cekatan memasangkan kalung di leher Lini. Kebahagiaan serta aura penuh cinta terpancar di wajah Iki dan Lini. Resmi bertunangan, Lini memperlihatkan cincin yang disematkan Iki di jari manisnya. Pelantung sisa rasa ini juga membawa sebukat bunga ketika berkose dengan Iki. Gak mau kalah, Iki juga mengamerkan potret cincin yang telah disematkan di tangannya. Keduanya tampak mesra saling bergenggamat tangan. Pertunangan Lini dan Iki bakreoni peserta Indonesian Idol musim ke-10. Bagaimana tidak, Diodra, Tiara Andini, Ziva Magnolia, Keshele Fronka, Samuel Cipta, hingga Novia Bahmid juga hadir di acara pertunangan Lini dan Iki. Para tanggung undangan ini kompak mengenakan pesana seba putih dan mengabadikan potret bersama. Gak cuma besti, Rosa juga menghadiri pertunangan Lini dan Iki. Pelantun kudar tersebut juga mengenakan dress putih yang elegan dan berselfie dengan Lini. Selain Rosa, terdapat dua rekan lainnya yang mengenakan pesana warna hijau senada dengan kebahaya Lini. Kakak Lini, Diodra Harja, ikut memberikan dukungan kepada sang adik. Ia secara khusus memberikan pesan lewat media sosialnya. Diodra mengaku bahagia dan mendoakan hubungan Asmara Lini dan Iki agar menjadi kisah yang sempurna. Mengaku terharu, Iki pun meripos onggahan sang calon kakak Ipar. Itulah sederet momen bahagia Lini dan Iki selama bertunangan, berganti status dari pacar ketunangan, momen mana nih yang paling membuatmu ikutan baper sekaligus iri? Kalau kamu penasaran dengan update terbaru mahal ini dan Rizky Febian, yuk kunjungi walkrun.com Oh iya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe youtube channel kita.